Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semoga semangat dalam keadaan sehat sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan membuat saya semangat untuk mengucapkan disclaimer dulu teman-teman ya video-video yang ada di sini ada pembelajaran untuk dilakukan di situs atau mesin yang legal ya teman-teman naik kita langsung aja kita akan menuliskan cara yang kemalikin tentang bagaimana cara mengupload file di web yang sudah kita temukan kerentanannya disini saya sudah apa menghidupkan musim berikutnya metas fitur 2 kita langsung aja teman-teman kit ses di sininya kita klik lagi kita klik lagi kita klik lagi kita klik lagi webnya selalu kita ke dvw name password lalu kita ke security nya kita ubah menjadi allow lalu submit disini kita akan kita melisarkannya teman-teman membelajar tentang upload upload file disini nah dalam sebuah website pasti kita temukan itu ada yang namanya misalnya upload file upload foto dan yang lain-lain nah disini dalam sebagai gambaran dari apa dari website yang bisa upload foto nah disini disebutkan kan choose an image to upload kita disuruh mengupload sebuah gambar maka kita bisa mengupload apapun gambar yang kita inginkan misalnya ini bit.hingi kita upload nah disini your image was not upload karena apa imagenya tidak sesuai dengan apa yang dipinta caranya kita sekarang upload kita download dulu download semua gambar misalnya gambar pingwin pingwin ya di pingwin kalau kita save pingwin ya kita 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 download beres kalau kita download browse pingwin albip tadi png disini di 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 suksesful upload jadi update nya sudah berhasil dan dimana nyimpannya disini ada keterangan di folder recordable upload pingwin gpage jadi kita bisa mengaksesnya di folder ini coba kita akses ya teman-teman kalau ini kan untuk namanya situs kita ya situs yang target nya nah kita lihat gambar yang kita upload tadi ada disini ada di bvwa archivable upload pingwin gpage karena namanya pingwin tadi ya oke paham ya teman-teman disini oke tapi sekarang bagaimana kita pengen mengupload sebuah file yang ternyata file ini adalah sebuah backdoor atau sebuah file yang bukan gambar sehingga dengan file itu kita bisa masuk ke dalam web tersebut kita bisa berada di dalam web tersebut bagaimana caranya yaitu menggunakan aplikasi yang bernama wifly wifly sudah kita bahas sebelumnya gitu lupa namanya hanya mengulang nah wifly kita lihat ini wifly itu sebuah tool yang digunakan yang berbasiskan terminal itu ya teman-teman oke oke ya baik kita langsung aja itu buka terminalnya teman-teman yang sudah mengikuti dari awal tentu sudah hafal bagaimana cara membuat wifly ini ya lalu kita wifly ya lalu ketikan perintah generate setelah itu lalu kita ketikan passwordnya misalnya ini passwordnya 1 1 2 2 2 ini password ingat ya ini harus diingat password ini harus diingat nah lalu kita akan menyimpan dimana di komputer kita ini apa file dari wifly itu ya gak lupa saya mau menyimpan disini nih di desktop saya copy dulu ya copy ya gak lupa jadi plotnya ada dimana ada disini home kali desktop kita copy lalu base disini kita nyimpan nanti di desktop lalu setelah itu apa namanya kita tuliskan nama filenya apa hanya saya mau tuliskan disini nama filenya sel sel underscore coba dot php karena kita akan membuat file untuk php lalu kita enter sudah terkenal disini katanya di folder ini passwordnya ini size nya 754 kita cek di cd text setelah saya coba php ya selesai kita lihat di gui nya folder text ini ada selesai ya kemudian kita buat faktornya oke sekarang langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya sekarang kita buka ini ya webnya yang kita targetkan lalu kita masukkan yang tadi kita browse lalu karena ini security nya masih low jadi dia dia masih bisa menerima berbagai macam ini apa extensi ya open oke lalu kita buat namanya sel coba .php ya oke ini successful upload kita buka ya teman-teman di folder foldernya dikasih tau disini kita copy disini ini kan pengwin ya disini cuman php disini tidak tampil apa-apa dan kalau kita inspect tidak 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 kelihatan atau kita tidak ada apa-apa ya disini tidak kelihatan di bodinya juga tidak kelihatan jadi istilahnya kosong nah sekarang karena kita sudah mengupload coba ini nanti kita sudah bisa meremote web yang kita lihat ini caranya kita buka terminal dulu ya sekarang kita buka terminal w li ya lalu selanjutnya apa selanjutnya kita akses dimana alamat sel coba ini disimpan di web ini kan disini kita tinggal copy aja ini ke sini lalu kita paste nah disini lalu kita akses dengan episode 1 1 1 2 2 2 9 ini 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 targetnya ini 1 12 ini yang terungguh nih terungguh 12 lalu sessionnya dimana disimpulnya disini kita coba oke kita sudah masuk nih teman-teman kita bisa masuk ke web 192 1 12 ini lalu langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan kita tutupkan dulu help ya ini untuk mengetahui komen-komen komen apa yang bisa kita gunakan nah ada titik 2 sel php untuk apa ini sudah diterangkan di tutorial sebelumnya kita bisa melihat kita ada di folder apa ternyata karena kita di folder upload kita bisa lihat ada apa saja sih di folder upload ada ini penguin jpeg yang tadi kita upload penguin jpeg atau saya coba .php kita bisa juga pindah ke folder ini folder folder selanjutnya kita lihat dulu pindah ke folder global ada apa saja disini cuma ada ini pindah ke user ada ini folder folder hanya jpeg doang bisa kita rigid bisa kita download folder ini bisa kita simpan nah kita bisa pindah ke folder hqf terus kita bisa pindah lagi ke dvwa kita lihat ada apa saja oh kita di folder dvwa itu banyak login dvhp dan logout nanti kita bisa ambil data-data ini atau bisa kita lihat misalnya kita pengen lihat get raw bot txt kita mau lihat kita tidak saja dvd user again semua di slow dan yang lain-lain atau setup php misalnya ini ini isinya ada dvd jadi kita bisa explore teman-teman supaya kita lihat lagi disini kita ke sini coba untuk lihat yang terakhir cd call di sis selamat full of emails ini ini kita lihat banyak ini ada banyak atau CD pss pss menurut kita sudah masuk menggunakan vector yang dibuat menggunakan Weavely untuk teman-teman ini terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh